berikutnya kita akan berlatih efek-efek terlebih dahulu agar nantinya di dalam melakukan desain atau di dalam terapan aplikasi yang kita butuhkan tidak akan mengalami kesulitan sekarang kita akan mencoba membuat efek text yaitu membuat emboss terlebih dahulu anda bikin rectangular tool atau bikin kotak begini misalnya anda beri warna abu-abu kemudian agar tidak tergeser kita log objeknya klik kanan kemudian kita log objek kemudian kita pilih artistic tag kita buat tulisan emboss ini kemudian dengan font arial black kita buat sedemikian rupa anda bisa menggunakan font-font yang lain yang sesuai anda inginkan tetapi cobalah seperti ini dahulu lalu dengan F10 atau zip tool anda pilih anda geser agar hurufnya agak semakin rapat begitu oke sampai disini kemudian anda bisa melakukan penggandaan pada huruf ini dengan klik kiri geser tahan ke arah atas seperti ini kemudian beri warna putih kita coba berbesar pada bagian ini anda bisa melihat anda atur sedemikian rupa posisinya kemudian anda copy lagi ini bagian yang paling penting di dalam melakukan emboss anda pilih kemudian anda copy lagi tepat di tengah-tengah antara objek putih dan yang hitam tengah-tengahnya disini oke kemudian anda beri warna abu-abu sesuai dengan warna dasar yang ada di dalam kotak yang anda buat sebelumnya maka anda akan sudah mendapatkan efek emboss seperti ini saya tekan F4 saya hapus dulu ini saya tekan F4 supaya semuanya terlihat nah prinsipnya adalah membuat beberapa kopian yang sama dan akan mendapatkan efek emboss apabila background dengan teks yang jadi utama adalah sama warnanya contoh misalnya saya unlock dulu saya ubah warnanya menjadi hijau kemudian pada bagian ini juga saya kasih warna yang sama maka dia akan memberikan kesan yang emboss yang muncul dari kedalamannya seperti sebuah tembok set anda bisa mencoba dengan image gambar dengan latar belakang background dan lain sebagainya sesi yang an